Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah para siswa-siswaku yang berada di seantara dunia pada video kali ini Roger biosense akan membahas tentang listrik dinamis dimana di listrik dinamis ini kita akan mempelajari rangkaian listrik energi listrik dan daya listrik keep watching Oke diharapkan setelah mempelajari listrik dinamis kita mampu menghemat energi ya yaitu diantaranya menggunakan alat berdaya rendah mematikan lampu pada siang hari menggunakan listrik secara efektif menutup keran air jika penampungan penuh di listrik dinamis ini kita akan mempelajari tentang rangkaian listrik energi listrik daya listrik sumber energi listrik sehari hari dan energi alternatif Oke rangkaian listrik energi listrik dan daya listrik listrik sudah menjadi hal yang vital bagi kehidupan sehari-hari manusia banyak peralatan yang membutuhkan energi listrik untuk menggunakannya seperti lampu komputer dan televisi beberapa sumber listrik yang kita kenal diantaranya baterai aki dan dinamo akan tapi banyaknya penggunaan listrik menimbulkan kekhawatiran akan habisnya persediaan listrik untuk itu saat ini mulai dipikirkan sumber-sumber energi listrik alternatif seperti bioenergi penggunaan nuklir energi matahari panas bumi angin dan arus pasang sulut air laut rangkaian listrik arus listrik arus listrik adalah aliran muatan listrik muatan listrik tersebut mengalir dari kutub positif ke kutub negatif arah arus listrik sama dengan arah gerak muatan positif arus listrik dapat mengalir pada sebuah rangkaian listrik tertutup ujung-ujung rangkaian dalam keadaan tertutup Hai perhatikan gambar 5.1 lampu dan filament kuat arus listrik menunjukkan banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap sekon Hai satuan kuat arus listrik adalah ampere satuan tersebut diambil dari nama seorang ilmuwan Perancis Andre Mary MPR disini sudah diketemukan ya rumus dari kuat arus i semenangan kiper t dimana ki semen muatan listrik atau c dan t adalah selang waktu kuat arus listrik disebut juga laju muatan listrik alat yang digunakan untuk mengukur besarnya arus listrik adalah ampermeter atau ammeter beda potensial listrik arus listrik mengalir dari daerah yang mempunyai potensial listrik lebih tinggi kutub positif ke daerah yang mempunyai potensial listrik lebih rendah kutub negatif dengan demikian dapat dikatakan bahwa arus listrik dapat mengalir jika ada perbedaan potensial beda potensial antara dua titik dalam satu rangkaian listrik disebut juga tegangan listrik beda potensial yang mempunyai satuan volt yang diambil dari nama seorang ilmuwan berkebangsaan Italia bernama Alessandro Volta alat yang digunakan untuk mengukur beda potensial dinamakan voltmeter hukum ohm rangkaian listrik sederhana terdiri atas sebuah baterai saklar voltmeter dan lampu sifat-sifat yang menentukan jumlah arus yang akan mengalir disebut resistensi resistensi atau hambatan ditentukan dengan memberikan beda potensial diantara dua titik pada konduktor dan mengukur arusnya dimana hambatan atau R sama dengan V per I dimana R adalah hambatan dalam ohm kemudian V adalah beda potensial satuannya adalah volt kemudian I kuat arus listrik dalam ampere definisi satu ohm adalah beda potensial yang dibutuhkan diantara ujung-ujung hambatan untuk mengalirkan arus sebesar satu ampere rangkaian hambatan listrik yang pertama rangkaian seri dua lampu yang sama disusun secara seri dan dihubungkan ke sebuah baterai ditunjukkan seperti pada gambar berikut gambar 5.6 dua buah lampu dirangkai seri dalam kondisi on oke ya ini dua buah lampu ya dua buah lampu dirangkai seri dalam kondisi on kemudian gambar 5.7 dua buah lampu dirangkai seri dalam kondisi off untuk mencari nilai hambatan pengganti pada beberapa resistor yang dirangkai seri dapat digunakan persamaan berikut R seri sebenarnya R1 ditambah R2 ditambah R3 tiga resistor yang dirangkai nah ini seperti ini ya R1 ditambah R2 ditambah R3 arus yang mengalir pada tiap hambatan dalam rangkaian seri adalah sama sehingga dapat disimpulkan menjadi persamaan berikut I1 sama dengan I2 sama dengan I3 V total sebenarnya V1 ditambah V2 ditambah V3 rangkaian paralel jika ujung-ujung kabel lampu berhubungan sehingga jika salah satu lampu mati lampu lain tetap menyala maka rangkaian semacam ini disebut rangkaian paralel oke gambar 5.11 voltmeter di rangkaian paralel dalam keadaan off dan gambar 5.12 voltmeter di rangkaian paralel dalam keadaan on oke jika tiga resistor disusun secara paralel dan ujung-ujungnya ketiga jalur hubungan secara bersama-sama hambatan total dihitung dengan persamaan berikut 1 per R P sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 kuat arus listrik yang masuk sama dengan kuat arus listrik yang keluar sehingga hubungannya adalah sebagai berikut I1 ditambah I2 ditambah I3 sebenarnya I total ada pun beda potensial yang terujung-ujung voltmeter sama dengan beda potensial yang terujung-ujung komponen rangkaian V1 sama dengan V2 sama dengan V3 oke gambar 5.13 inilah tiga resistor yang dirangkai secara paralel menentukan perbedaan hambatan beberapa jenis bahan atau konduktor, semikonduktor, dan isolator oke hambatan mempunyai rumus V dikali L per A dimana R adalah hambatan dalam ohm kemudian V adalah hambatan jenis dalam ohm meter kemudian L ini adalah panjang kawat dalam meter dan A ini adalah luas penampang kawat dalam meter persegi simbol V sebagai konstanta pembandingan disebut hambatan jenis nilainya bergantung pada jenis bahan yang digunakan nilai V dinyatakan dalam satuan ohm meter hambatan jenis untuk berapa bahan ditunjukkan pada tabel berikut oke hambatan jenis pada 20 derajat celcius oke ya ini silahkan diperhatikan ini yang termasuk konduktor diantaranya ada perak tembaga emas aluminium tungsten besi platina raksa dan mikrom kemudian yang termasuk semikonduktor ada karbon dan malinium silikon sedangkan untuk isolator ada kaca karet keras hukum 1 kirchow hukum 1 kirchow nyatakan bahwa pada setiap titik persambungan jumlah seluruh arus yang masuk persambungan sama dengan jumlah seluruh arus yang meninggalkan persambungan hukum 1 kirchow dapat dinyatakan di persambungan berikut oke sigma i1 sehingga sigma i2 oke sigma i1 sehingga jumlah kuat arus yang menuju titik persambungan kemudian sigma i2 sehingga jumlah kuat arus yang meninggalkan titik persambungan energi listrik untuk memindahkan muatan dari satu tempat ke tempat lain diperlukan energi besarnya energi ini dapat ditulis dalam persambungan berikut w atau energi sama dengan ki kali v oke ya ki nya adalah besar muatan yang dipindahkan v nya adalah beda potensial atau w juga punya rumus sama dengan i kali t di kali v i nya adalah kuat arus t nya adalah waktu v nya adalah beda potensial w sehingga v i t v nya adalah beda potensial i nya adalah kuat arus t nya adalah waktu oke kemudian w bisa juga mempunyai rumus i r di kali i t i nya adalah kuat arus r nya adalah hambatan i nya adalah kuat arus dan t nya adalah waktu atau punya rumus w sebenarnya i pangkat 2 di kali r t i nya adalah kuat arus r nya adalah hambatan dan t nya adalah waktu satuan lain yang sering digunakan untuk energi kalori yaitu kalor kalori atau kilokalori satuan lain yang sering digunakan untuk energi kalori yaitu kalori atau kal atau kilokalori kilokalori hubungan antara satuan kalori dan satuan joul adalah sebagai berikut 1 kalori ini sama dengan 4,2 joul oleh karena itu dalam peristiwa perubahan energi listrik menjadi energi kalor berlaku persamaan energi yang bersatuan kalori w sebenarnya 0,24 v di kali i di kali t perubahan energi listrik energi listrik menjadi energi kalor atau energi listrik energi listrik menjadi energi kalor solder listrik merupakan salah satu alat yang mengubah energi listrik menjadi energi kalor oke kemudian energi listrik menjadi energi kimia percobaan energi listrik menjadi energi kimia dapat terjadi pada penyempuhan teknologi listrik dalam kehidupan sehari-hari setrika listrik lampu pijar lampu tabung daya listrik daya listrik adalah besarnya usaha yang dilakukan oleh sumber tagangan dalam 1 sekon daya listrik dapat dinyatakan dengan persamaan berikut oke ya p sebenarnya w per t oke p nya adalah daya w nya adalah usaha dan t nya adalah waktu dan ini adalah rumus-rumus turunannya ya oke sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari elemen volta elemen volta termasuk elemen primer yaitu sumber listrik arus arah yang memerlukan penggantian bahan elemen setelah digunakan oke penemunya adalah alessandro volta ya 1745 sampai 1827 dalam percobaannya menyimpulkan bahwa pasangan logam tembaga dan zinc membangkitkan GGL yang lebih besar daripada pasangan logam lainnya oke ini adalah gambar 520 ya skema rangkaian elemen volta dengan voltmeter ini adalah lempeng tembaga kemudian ini adalah lempeng zinc ini adalah larutan asam sulfat oke elemen daniel merupakan modifikasi dari elemen volta yaitu dengan memperbaiki penampilan elemen bejana tembaga sebagai elektroda positif dan batang zinc sebagai elektroda negatif oke ini batang zincnya sebagai elektroda negatif ya kemudian bejana tembaga sebagai elektroda positif oke elemen kering elemen basah sekarang sudah jarang digunakan lagi dan diganti elemen kering dalam dalam kehidupan sehari-hari salah satu contoh elemen kering adalah baterai elemen kering pertama kali dibuat oleh lake lens sehingga disebut elemen lake lens oke ini penampang sebuah baterai ya penampang sebuah baterai disini ini ada dasar berbahan logam kemudian ada batang karbon kemudian ini ada selubung zinc kemudian yang ini adalah MNO2 serbuk arang dan batu kawi oke baterai handphone kemudian yang gambar 524 adalah baterai sekunder dan charger yang terhubung dengan stacker wrist ring oke kemudian aki contoh elemen sekunder basah adalah aki jenis aki yang umum digunakan adalah aki timbal dalam proses pengisian aki akan mengalami perubahan energi dari energi listrik menjadi energi kimia dan sebaliknya dalam pemakaian akan terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik oke ini adalah timbal PB ya kemudian ini larutan asam sulfat oke pembacaan nilai tegangan listrik pada voltmeter angka skala yang ditunjukkan oleh jarum voltmeter menunjukkan nilai tegangan atau beda potensial yang diukur cara kerja dalam pemasangan voltmeter untuk mengukur beda potensial atau tegangan antara ujung-ujung lampu L adalah sebagai berikut oke tentukan 2 titik pada ujung-ujung lampu misalnya titik P dan key ya oke berdasarkan arah rus yang mengeluar dari sumber listrik titik kutub P adalah negatif dan titik kutub K adalah positif hubungkan titik P pada terminal negatif voltmeter dan titik K pada terminal positif voltmeter GGL dan tegangan jepit E pada suatu rangkaian sekalian dalam keadaan on atau tertutup berarti terjadi aliran arus listrik lihatlah angka yang ditunjukkan jarum pada voltmeter nilai yang ditunjukkan oleh jarum voltmeter saat elemen memberikan arus listrik disebut dengan tegangan jepit dan dinyatakan dengan V sumber arus listrik seperti baterai dan aki memiliki hamatan dalam sehingga mengalami kehilangan tegangan sebesar Vr jadi dapat disimpulkan bahwa GGL elemen memiliki nilai lebih besar dibanding nilai tegangan jepitnya hubungan antara GGL dengan tegangan jepit dan tegangan yang hilang adalah sebagai berikut oke perhatikan GGL sama dengan V tegangan jepit ditambah Vr tegangan pada hambatan dalam sumber energi listrik alternatif energi alternatif merupakan energi yang dapat digunakan untuk menggantikan bahan bakar minyak bumi energi alternatif dapat dihasilkan dari sumber energi alami misalnya cahaya matahari air, angin, arus pasang surut panas bumi biogas dan bioenergi dengan teknologi yang telah tersedia berbagai sumber daya alam tersebut dapat diolah menjadi sumber energi listrik oke teknologi sumber alternatif diantangnya pembangkit listrik tenaga panas bumi PLTPB kemudian pembangkit listrik tenaga surya PLTS pembangkit listrik tenaga angin pembangkit listrik tenaga air PLTA kemudian pembangkit listrik tenaga pasang surut dan bioenergi penghematan energi listrik oke jadi setelah kamu mempelajari listrik dinamis ya kamu harus dapat menghemat energi listrik diantaranya adalah mematikan lampu dan alat listrik lain yang sudah tidak digunakan pemakaian lampu tabung akan lebih hemat energi dibandingkan lampu pijar memilih alat-alat listrik yang berdaya rendah sehingga hemat dalam pemakaian energi penggunaan sumber energi alternatif oke menghitung listrik yang dibayarkan keluarga defam menggunakan jasa listrik sebagai berikut yang pertama di keluarga tersebut ya menggunakan 20 buah lampu LED per lampu jumlah dayanya adalah 10 watt digunakan selama 12 jam sehari kemudian 2 lemari es dayanya 350 watt digunakan selama 24 jam sehari 1 buah tv 500 watt digunakan selama 6 jam sehari 4 buah AC 250 watt digunakan selama 24 jam sehari 1 buah setrika 300 watt digunakan selama 3 jam sehari berapa biaya yang dibayarkan selama 1 bulan atau 30 hari jika harga 1 kwh listrik adalah rp5000 ya yang harus kamu lakukan tinggal mencari watt per hour dulu ya oke jadi kita hitung saja jumlah peralatan disini lampu ya ada 20 katanya per lampu 10 watt maka 20 x 10 watt dikali pemakaiannya 12 jam ya kemudian juga tadi disebutkan ada lemari es ada 2 ya dikali 350 watt dikali 24 jam kemudian 1 buah tv dikali 500 watt dikali 6 jam kemudian 4 buah AC dikali 250 watt dikali 24 jam dan 1 buah setrika 300 watt dikali 3 jam sehingga kita dapatkan ya 2400 watt per hour 16800 watt 3024900 watt per hour dan kita jumlahkan dan kita dapatkan 47100 watt per hour karena yang dihitung atau yang ditanya adalah 1 bulan maka 47100 watt per hour dikali 30 sama dengan oke kita dapatkan 1413000 watt per hour dan watt per hour ini kita ubah menjadi kilowatt tinggal dibagi 1000 sehingga menjadi 1413 kilowatt per hour 1 kilowatt per hour disebutkan adalah 5000 maka 1413 dikali 5000 97 65000 sampai jumpa wabillahi tabi wabillahi wa-rahmatullahi wabillahi 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 selamat menikmati 10 kecil Terima kasih.